Intro Selamat jumpa Sobat Komsos dimanapun Anda berada Hari-hari ini dunia global sedang berperang melawan COVID-19 Lantas tidak sedikit warga di sekitar kita, bahkan tetangga kita juga termasuk keluarga kita Merasa takut, stres, dan lain sebagainya Kata orang timur, kalau tak kenal maka tak sayang Kini hadir seorang narasumber kita Saya ingin memperkenalkan narasumber kita ini kepada pemirsa semua Sobat Komsos dimanapun berada Supaya lebih tahu dan lebih sayang lagi dengan narasumber kami ini Namanya Romo Servatius Samuel Serjana Psikologi dan Magister Psikologi Saat ini Romo Samuel sering disapah Dia adalah ketua Yayasan Tunas Karya Yayasan ini mengolah 47 sekolah di Kusupuan Pangalpinang Yang mengoliputi Kepulauan Bangka Blitung dan Kepulauan Riau Beliau juga adalah himpunan psikologi Provinsi Bubble Dan masuk dalam hubus tugas penanganan COVID-19 Mereka membantunya dari sisi psikologis Maka saya mengajak Sobat Komsos dimanapun Anda berada Untuk menyaksikan tayangan kami ini Romo Setelah memperkenalkan Romo kepada Sobat Komsos dimanapun mereka berada Saya ingin memberikan pertanyaan pertama Pertanyaan pertama ini mengacu pada situasi masyarakat saat ini Yang sedang galau Stres dan juga Perasaan-perasaan lain seperti takut Apa perbedaan dari ketiga perasaan ini Terima kasih Romo Stev Salam jumpa untuk para pengirsa Penghargaan yang mengikuti Pertama ini Saya ingin menjelaskan beberapa Istilah teknis Yang masuk dalam Kategori Psikologi Yaitu Galau Takut Dan Stres Ketiga istilah yang barangkali sangat umum kita dengar Untuk orang awam Mungkin juga sering pakai Hanya Tidak jarang Istilah ini juga Tidak dipahami Atau tidak dimengerti Dengan baik Perbedaan masing-masingnya Galau itu sering Dimakai oleh Orang-orang muda Kalau orang sedikit Bingung Orang mengatakan Oh ini lagi galau Tapi Pertanyaannya Seperti apa sesungguhnya Makna dari kata galau itu Mungkin tidak terjelaskan dengan Benar Dengan sesungguh-sungguh dan mendalam Tapi hanya orang Melihat dan mengobservasi Dari Gerak-gerik Dari Sikap Atau Tiga laku Tiga laku atau tutur kata Dari yang bersangkutan Dari yang bersangkutan Tiga laku Orang mengatakan Seperti Makan Jua Si Malakama Memilih A juga Nanti masuk ke jurang Memilih B juga Masuk ke jurang Nah galau tidak seperti itu Galau itu Lebih pada Kondisi di mana Seseorang Tidak berdaya Secara kognitif Untuk Menjalankan Fungsinya Sebagai Yang manusia Yang memiliki Akal budi Nah penyebabnya itu Bisa saja Kena Kecemasan yang Berlebihan Bisa juga Kena ya Orang tidak memiliki Iman dan Keyakinan yang Kuat Atau Kedahganan Seseorang Dalam Mengontrol Pikiran Bisa juga Kena ya Untuk orang-orang Muda yang Masalah Percintaan Kutus cinta Dan sebagainya Lalu Hal-hal Seperti ini Membuat orang Kemudian Gagal Berpikir Secara Rasional Itu Tentang Galau Kalau kita Mau Membedakan Dengan Ketakutan Atau Takut Yang tadi Romo Tanyakan Itu Lebih pada Objek Nah Kalau Takut Itu Mengharap Ada Perasaan Benar Atau Ngeri Karena Menghadapi Sesuatu Yang Dianggap Mendatangkan Bencana Jadi Ada objek Yang ditakuti Objek itu Akan Mendatangkan Bencana Bagi Saya Bahaya Takut Ini Kalau Dalam Psikologi Itu Bisa Kita Pahami Tuga Sebagai Suatu Defense Mekanisme Atau Mekanisme Pertahanan Diri Yang Timbul Dari 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 Seseorang Untuk Membina Diri Dari Bahaya Freud Dan Mungkin Kita Kenal Seorang Psikolog Klinis Yang Sangat Terkenal Dia Membedakannya Dengan Dua Istilah Yang Pertama Ketakutan Yang Pertama Itu Sering Disebutnya Sebagai Kecemasan Objektif Atau Respon Realistis Terhadap Bahaya Eksternal Nah Ini Yang Disebut Dengan Takut Itu Jadi Kita Melihat Pula Dan Kita Merasa Bahwa Pula Ini Akan Memabut Saya Maka Sangat Wajar Kalau Saya Takut Tetapi Dia Menggunakan Istilah Lain Yang Sebenarnya Bisa Bermakna Sama Atau Kurang lebih Mendekati Rasa Takut Dari Sisi Yang Berbeda Yaitu Kecemasan Neurotik Nah Ini Sebagai Satu Respon Bahwa Sadar Yang Muncul Dari Konflik Atau Alasan Yang Tidak Memiliki Dasar Yang Video Video Tidak Objek Jelas Karena Kita Melihat Ada Bahaya Yang Mengacat Kita Sedangkan Yang Kedua Ini Muncul Ketakutan Juga Tetapi Objek Yang Kurang Jelas Karena Kita Tidak Tidak Melihat Dan Itu Bisa Muncul Dari Dalam Bahwa Sadar Kita Nah Hal Yang Ketiga Yang Dari Romo Sebut Juga Itu Ada Istilah Stress Stress Ini Sebagai Kondisi Tekanan Dimana Seseorang Merasa Terbebani Sebagai Akibat Dari Tindakan Atau Dampak Dari Relasi Dengan Situasi Dan Lingkungan Jadi Satu Kekuatan Yang Dari Luar Yang Membuat Saya Tertekan Dan Itu Sebagai Akibat Dari Tindakan Saya Berlaku Saya Atau Hubungan Saya Dengan Orang Lain Nah Stress Ini Tidak Selalu Berkonotasi Negatif Kadang-kadang Kita Entah Orang-orang Muda Siapapun Orang Awam Kalau Orang Bila Stress Lalu Kita Bertawa Ada Maksud Ya Entah Itu Meremehkan Entah Itu Mau Mengejek Entah Itu Mau Merendahkan Tapi Sebenarnya Stress Itu Sangat Tergantung Dari Intensitasnya Ada Stress Yang Dia Statusnya Di Kategori Rendah Ada Stress Yang Statusnya Di Kategori Sedang Ada Stress Yang Statusnya Di Kategori Tinggi Kita Sebenarnya Secara Normal Kita Mengharapkan Kalau Kita Mengalami Stress Stress Itu Ada Dalam Kategori Sedang Atau Normal Karena Stress Itu akan Sangat Menolong Kita Untuk Mengingatkan Gereja Kita Jadi Sebenarnya Dalam Hidup Kita Setiap Hari Kita Sangat Butuh Stress Supaya Kita Terpacu Untuk Bekerja Lebih Maksimal Justru Kalau Stress Terlalu Lemah Maka Kita Akan Melambat Ginerja Juga Kalau Kita Ngomong Dari Sisi Psikologi Industri Organisasi Atau Dari Sisi Orang Bekerja Kalau Stress Terlalu Lemah Maka Orang Tidak Menunjukkan Hasil Kerja Yang Maksimal Kalau Pekanan Itu Kuat Maka Dia Akan Fahit Dia Akan Bekerja Lebih Maksimal Nah Kalau Stress Itu Melebih Apa Matas Kemampuan Kita Atau Dalam Kategori Yang Tinggi Disitulah Yang Manti Akan Membuat Kita Menjadi Sakit Maka Secara Umum Kita Mengenal Ada Dua Jenis Stress Orang Bilang Eustress Stress Yang Positif Dan Distress Atau Stress Yang Sakit Stress Yang Positif Itulah Stress Yang Bisa Memantu Kita Untuk Berkerja Semakin Maksimal Semakin Optimal Bekerja Sedangkan Stress Yang Sakit Itulah Distress Yang Membuat Kita Menjadi Tak Pendaya Karena Beban Terlalu Tinggi Dan Kita Tidak Bisa Menghadapinya Dengan Baik Formo Kira-kira Tiga Istilah Yang Mungkin Sering Kita Dengar Tapi Sudah Kadang-kadang Mungkin Belum Maksimal Kita Tahan Is Tahan Tahan Terima kasih.